Pemuda dari Kendari Sulawesi Tenggara lolos seleksi jadi Tentara Amerika Serikat. Pemuda bernama Benaya Manasherin Jowas lolos seleksi menjadi Tentara Amerika Serikat dimulai dari keisengannya mendaftar. Pria berusia 22 tahun yang merupakan asi pemuda daerah Sulawesi Tenggara yang lahir di rumah sakit Korem Kendari pada 26 Juli 2001 silam. Benaya menghabiskan masa kecilnya di Lowong Mekar, Kota Kendari dan pernah bersekolah di TKA Diaksa Kendari. Benaya beserta keluarga memutuskan pindah ke Amerika setelah 11 tahun tinggal di Kota Kendari. Benaya pertama kali melakukan tes masuk Tentara Amerika pada 6 bulan lalu dan langsung diterima. Ia berhasil menaklukkan serangkaian tes seleksi Tentara Amerika padahal berawal dari iseng mendaftar saja. Benaya memang sudah lumayan lama tinggal di Amerika namun tidak memiliki persiapan matang untuk ikut tes seleksi Tentara di sana. Hasil seleksi Benaya masuk Tentara Amerika cukup mengejutkan tentu saja. Ia bahkan menempati peringkat pertama dari keseluruhan nilai yang dikumpulkannya melalui sejumlah tes. Benaya mendapatkan skor tertinggi di angkatannya mendapat 97 dari 100 poin. Benaya selama ini memang dikenal orang-orang terdekat sebagai sosok anak yang cerdas. Setelah lulus seleksi, Benaya melanjutkan pendidikan kejuruan selama 3 bulan dan pendidikan di kempelatihan 3 bulan setelahnya. Sejatinya sebelum menjadi Tentara Amerika Serikat, Benaya masih berstatus warga negara Indonesia. Namun setelah lulus seleksi menjadi Tentara Amerika, Benaya otomatis berpindah ke warga negaraan. Menjadi rakyat Amerika dengan bergabung bersama Angkatan Darat US Army. Anak kendari. Mantap! Mantap! Heheheheh! Selamat malam! Terima kasih.